itu daun apa Rum namanya teh singkong ya itu bagus buat pertumbuhan kambing kawan-kawannya yang memang kalau Kang bubun itu kalau mengurus kambing memang bagus Alhamdulillah menilawas mohon-mohon mohon-mohon aja kita didantap merenan alhamdulillah oh nonton di rumah orang wah oh sekarang sudah punya sepeda lagi coba Om Oliya lukan saya suka indah suka ngesel bukan gitu ke sama saya nah tapi sekarang main dati tambah ganteng tambah gemuk lagi dan tambah rapih kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbi alamin kawan-kawan bagaimana kabarnya semoga kabar baik menyertai kita semua dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu Alhamdulillah kawan-kawan ya kemungkinan saya agak sedikit lemes kawan-kawannya berhubung kemarin ke hujanan kawan-kawan Alhamdulillah kawan-kawannya untuk dikesempatan video kali ini saya akan bersiratu Rahmi ke rumahnya siapa tuh Kang Bubun kawan-kawan yang mana rumah Kang Bubun ini sekarang indah tinggal di tempatnya Kang Bubun dan saya juga dulu eh mengamang-amangat eh dulu Alhamdulillah ada amanah dari donatur ya yaitu aku berlupa kambing kepada Kang Bubun nah saya pingin melihat perkembangan kambingnya sekaligus saya pingin silaturahmi karena berhubung sudah lama tidak ketemu lagi sama Kang Bubun ya mohon maaf kawan-kawan jika agak sedikit berisik dikarenakan di belakang saya itu adalah tempat heller ataupun tempat gesekan kawan-kawannya nah kemungkinan agak sedikit berisik kawan-kawan ya oke kawan-kawan saya saya agak sedikit lemes eh kita akan gas ke menuju ke rumahnya Kang Bubun dan kita akan bersiratu Rahmi sama Kang Bubun sama melihat perkembangan kami mudah-mudahan indah ketemu kawan-kawan ya untuk di rumah kamu bun mudah-mudahan kawan-kawan Alhamdulillah kawan-kawan ya mohon maaf jika eh agak sedikit berisik kawan-kawan kawan-kawan ya saya suka balik oleh nah kita lewat sini kawan-kawan dikarenakan kalau kita lewat sana kawan-kawan ya untuk ke rumahnya jadi terlalu berisik dengan suara mesin heller kawan-kawan nah ini untuk apa namanya untuk kandang kambingnya Oh ternyata Kang Bubun juga lagi ngapain itu Kang Bubun tuh kawan-kawan sebelum kita melihat kambing kita silaturahmi dulu ke Kang Bubun kita ada jalannya ngaprak kawan-kawan eh nah ya itu ada Kang Bubun di bawah Waalaikum lagi nunjunawan Kang Bubun oh katanya lagi bikin saung lagi kawan-kawan nah eh apa namanya kawan-kawan karena berhubung kamu bun di sana kita sambil melihat ini kambing dulu ya kawan-kawan nah ini untuk kambingnya kawan-kawannya ya perkembangan kambing Kang Bubun yang sekarang nah ini kawan-kawan sudah sedikit besar Alhamdulillah ikhrabi alamin ya Oh kawan-kawan cuman kemarin teh eh disembeli satu kawan-kawannya dulu teh dikarenakan sakit kawan-kawannya nah jadi tinggal dua untuk kambing Kang Bubun nih kawan-kawan mantap ya kawan-kawan aduh ini juga tuh pakanannya itu bagus-bagus kawan-kawannya terdiri dari daun ini teh daun apa rum namanya teh singkong singkong ya itu bagus buat eh pertumbuhan kambing kawan-kawannya yang memang kalau Kang Bubun itu kalau mengurus kambing memang bagus kawan-kawan ya Alhamdulillahirrohbi alamin nih dan rumput-rumputnya pun pada hijau Alhamdulillahirrohbi alamin nih contohnya ini kawan-kawannya kalau untuk rumputnya nih tuh Masya Allah Tabarokallah kawan-kawan untuk rumputnya sangat bagus-bagus ya Alhamdulillah nah sebelum kita ketemu Kang Bubun nah kita lihat dulu untuk kambingnya karena saya jalan belakang rumah bukan ke depan ya karena kan helerannya agak sedikit berisik barangkali untuk di videonya nggak terlalu nyaman kawan-kawan ya Nah kita ke Kang Bubun nih saya sudah lihat ya untuk perkembangan kambingnya yang memang kambingnya itu pada bagus-bagus Alhamdulillahirrohbi alamin ya kawan-kawan Masya Allah Tabarokallah untuk kambingnya itu sudah pada besar-besar eh kawan-kawan Alhamdulillah ya Nah kita lihat ke sebelah sini nah ini sekarang ada ini sekarang kawan-kawan ada tungku di luar berarti di dalam sekarang enggak menggunakan tungku ya melainkan tungkunya di luar ini kawan-kawan jadi mantap lah kawan-kawannya ya Nah Masya Allah kita berdasarkan berkuralang kuliling nah ini Kang Bubunnya ya Aduh-duh-duh-duh di atas di luar gitu ya sering keluar Kang Epo nya gitu tapi kami nggak kesana itu takut nggak ada di rumah Oh iya 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 Alhamdulillah kamu pun kalau untuk sekarang-sekarang yang memang agak sedikit sibuk tapi mudah-mudahan Kang Bubun bisa main lagi untuk ke rumah sama Indra sama Teh Indah sama Pebri iya nah ngomong-ngomong itu lagi mau bikin apa kalau itu yang ngomong kemarin itu eh cari hubung itu dari hubung ini berak kemarin itu ya katanya dia Kang Bubun dikitkan kandang-kandang buat bebek nah gitu oh iya 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 hahaha oh jadi ini nanti biar bebeknya kesini iya di iya nanti kan kesini kan gitu oh hahaha oke 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 berarti ini mohon maaf garapannya Kang Opik berarti ya ini dari Kang Opik dananya iya gitu tapi nggak apa-apa saya videoin ya nggak apa-apa ya mohon maaf Bunda bukannya saya lancang yang memang saya nggak tahu untuk proyek Kang Opik ya Bunda mohon maaf eh apalagi saya jarang komunikasi untuk Kang Opik jadi mohon maaf Kang Opik saya agak sedikit bikin video ini dikarenakan Kang Bubun lagi ada posisi di sini ya kan kalau saya itu kawan-kawan nggak biasa dengan acting saya selalu real kawan-kawan ya ketika ini kalau tahu sebenarnya kalau tahu Kang Bubun lagi ada proyek Kang Opik ini kagak bakalan saya bikin video ini hahaha nggak apa-apa lah ya kan Kang Opik ya jadi juga itu untuk silaturong nih Kang Opik ya nah kalau saya mah niatnya begitu ya gitu alhamdulillah sekalian saya tetap ingin seraturami sama Kang Bubun sekaligus ingin melihat perkembangan kambingnya sehat apa enggak ternyata Alhamdulillah Alhamdulillah ya Masya Allah kebarakallah Aduh jadi saya agak enak eh enggak 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 ada enaknya merasa bersalah ini kan eh proyeknya Kang Opik ataupun garapannya Kang Opik barangkali lagi bikin sawung buat bebek hahaha nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa Masya Allah kebarakallah ya syukur ya tukang Epul ke sini juga udah lama nih nggak ketemu nggak bisa silaturofni ya gitulah kira-kira Iya ya soalnya kan saya itu kalau ya kebanyakan sih youtuber lagi kalau lagi menggarap jangan di shot ataupun jangan di video ini kan saya emang nggak sengaja kawan-kawan untuk melihat ini kirain saya mau bikin sawung seperti sawung itu tuh kawan-kawan kirain saya mau bikin sawung seperti sawung itu karena posisinya ya memang agak sedikit sama jadi di pinggir kulah kawan-kawannya nah jadi di pinggir kulah kirain saya mau bikin sawung lagi ataupun buat Pani Isan Kang Opik semacam itu kirain saya ada atas juga ada Teindah tuh ya kawan-kawan teindah damang hahaha kenapun tanya teindahnya Masya Allah tabarokallah ya kawan-kawan Oh ini ngasih ya dadan ya pasti mana dan gawe di mana gawe naun Oh ini nih kawan-kawan nih ada dadan katanya lagi kerja lio Oh gawe batak oh emang sudah lama kerjanya iya memang ya untuk udah gitu ya hmm di sini juga ada pekerjaan mah gitu ya di pabrik batang di atas hahaha merah ya batang merah Oh tapi ini eh ikan sudah ditanam lagi Alhamdulillah kayak bu ya kemarin itu udah ditanam lagi ini gitu tapi ditanamnya ikan lele ikan lele ya yang kemarin dibicarakan iya di sewaktu yang lagi lagi di rumah ya ya alhamdulillah tukang bubunnya berarti sudah tambah besar dong kamu bun ya gitu lah hahaha agak lumayan juga nih gitu banyak ya kemarin itu eh bibitnya tuh tiga letar itu iya tiga letar itu adalah eh apa namanya seribu makanya lebih tuh kayaknya lebih Oh apalagi kan ini tiga letar batu tiga ribu ma lebih gitu ya hahaha tapi nggak tahu nih nggak kadang-kadang gitu lah itu nggak mau semuanya gitu Oh iya iya Oh jadi ini eh mohon maaf kan bubun saya tanya lagi berarti ini buat bebek eh bebeknya atau bebek telur apa bebek daging bebek telur gitu rencananya gitu eh ini buat di sini aja lah di itu di kocokan di kocokan gitu Bebek lelepun ya jadi tembak di luar Oh jadi hanya di area sini saja ya area sini aja gitu oh iya 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 iyaya iya biarkan nggak tahu nih gitu bergantung lagi ajalah donasinya gitu Gak tau berapa ekor Untuk kira-kira kemampuannya Iya, mudah-mudahan Apa namanya Untuk donasinya mudah-mudahan cukup Dan mudah-mudahan untuk bebek yang direncanakan Mudah-mudahan pada bagus Dan lancar Dan mudah-mudahan tambah berkah juga Buat donatur yang mengasihnya Alhamdulillah ya Masya Allah Saya emang paling suka Orang yang seperti ini Kang Bubun Jadi ketika yang mau ngasih Gini, gini, gini Langsung dijadikan Nah itu Jadi tambah semangatnya buat kita Jadi tambah semangatnya buat para donatur Untuk membantu Alhamdulillah Ini contohnya barangkali Kang Opik Ini yang nyuruh Kang Bubun Barangkali ya kawan-kawan Ini ada dana gini, gini, gini Katanya mau buat bebek Nah barangkali Langsung diinformasikan sama Kang Bubun Kang Opik langsung dibikinkan Nah itu Memang betul begitu Oh iya Nah itu paling-paling saya suka orang seperti itu Kang Bubun Kemarin kan Kang Opik Ngomongnya gitu Kang Bubun ada Ini Ada yang Perihara bebek Katanya gitu Dari Bunda juga Singapura Singapura Sudah-sudah yang lain-lain Sudah-sudah yang lain-lain Asa jangan Sesudah ada dihilangkan Nah jangan seperti itu Yang pasti Orang membantu itu dengan ikhlas Orang membantu itu dengan Pingin berubahnya Seseorang yang dikasih Melainkan Seperti Kang Bubun lah Seumpama Kang Bubun kan dulu Nggak punya kambing Alhamdulillah Ada dari Dari Ya Masya Allah Kalau langsung kan Dibelikan sama saya Alhamdulillah Ternyata Yang dulu Apa namanya Tidak punya kambing Dengan pingin merubah hidupnya Bukan merubah Drasis Ataupun merubah Yang tadinya jadi lemah Ataupun menjadi Gimana Tapi merubah dengan Segala posisi yang memang Sangat berguna Ataupun ya kemanfaatan Gitu Nah makanya jangan Ketika sudah ada Jangan dijual Dulu Kalau dijual sih boleh Memang tujuannya juga kan Buat ekonomi Donatur itu Nggak sih Tujuan buat ekonomi Jadi Kalau seumpama Sudah beranak Sudah beranak binak Banyak Nah baru kita Konsumsi Ataupun kita Mengfaatkan Semacam itu ya Kamu pun Pokoknya Sokelah jengkan Kamu pun Saya biasa Mau gudah gini Sambil melihat kambing Kamu pun Saya Itu Boleh Di sana Kambing Melihat Alhamdulillah Kambing bersyukur Aku datang ke sini Kambing bersyukur Sudah lama Tidak ketemu Sama kami Itu Dulu Tapi itu Terumah Kak Epo Ya memang Gitu Aku kira-kira Gitu Dikira itu Ya Banyak Kambing Epo Cintai makannya Gitu Memang sebenarnya Indah juga Main juga Kambing Epo Terumahnya Wah Dimana Kadang-kadang Gitu Ya kalau mau main Main saja Kata saya juga Saya memang Enggak Enggak merarang Buat siapa saja Buat konten kreator Ataupun Kang Bubun Ataupun siapa saja Yang kena sama saya Insya Allah Saya akan Selalu menerima Dan selalu terbuka Pintu rumah saya Saya Alhamdulillah Saya Bebas Asa Jangan dicabut Rumahnya Itu saja Memangnya juga Ada Sama Kang Epo Biasanya juga Ya udah biasa Apa-apa Kalau misalnya Dari atas Kehujanan Apa gimana Ya mampir Kesini Iya Kalau kemalaman Misalnya Mampir Nggak apa-apa Kita kan Udah ada Apa itu Ya memang Nggak ada pertengkaran Nah Gitu Alhamdulillah Biasa Biasanya Kami itu Bersyukur Digenjui Sama Kang Epo Sama ini juga Kang Jarum Ya Alhamdulillah Terima kasih Saya juga Selalu diterima Untuk disini Sekarang Kang Bubun Abdi Bada yang Ngiringan Kulilang Kuliling Ya Kawan-kawan Alhamdulillah Alhamdulillah Saya agak Sedikit Mengganggu Buat Kang Bubun Saya ingin Melihat Kesawung itu Kawan-kawannya Nah Kita akan Kesebelah sana Kawan-kawan Sambil Melihat Kang Bubun Katanya Kita lagi Bikin kandang Bebek Yang dimana Nantinya akan Ada salah satu Donatur Kang Opik Yang Mengarahkan Mengarahkan Kawan-kawannya Untuk Bikinkan Kandang Bebek Alhamdulillah Nah ini juga Kawan-kawannya Untuk Saung Katineng Alhamdulillah Menarik Asik Masya Allah Dan untuk Kulah-kulahnya Kawan-kawan Ataupun Empang Nah ini Untuk Empang Kawan-kawan Terlihat Sudah banyak Ikan-ikan Yang bermunculan Kalau lele itu Keluarnya Keluar Balik lagi Keluar Balik lagi Semacam itu Kawan-kawan Masya Allah Tabaraka Allah Dan untuk Lokasinya Yang memang Disini selalu bersih Karena Kang Bubun itu Kawan-kawan Memang sangat Resik Sama Teh Indah pun Yang memang Sangat Apa namanya Rajin Kawan-kawan Di atas sana Ada Teh Indah Insya Allah Nanti Biarpun saya Enggak videoin Kawan-kawan Insya Allah Saya akan Selalu siraturahmi Kawan-kawan Masya Allah Dan untuk Kambing Alhamdulillah Biarpun Saya jarang Kesini Masya Allah Tabaraka Allah Kawan-kawan Untuk Keadaan Kambing Itu dari Bunda Jam Masya Allah Tabaraka Allah Kambingnya Sehat-sehat Mudah-mudahan Untuk Kambingnya Beranak-binak Amin Amin Ya Allah Alhamdulillah Kawan-kawan Saya Sekarang Bisa Seraturahmi Kambing Memang Sudah Yang 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 Saya Tidak Bersambung Ke sini Lagi Kurang Lebih Ada Dua 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 Jadi Kawan-kawan Mohon Maaf Bila Agak Sedikit Berisik Dengan Suara Mesir Dikantakan Kalau Jam Segini Kawan-kawan Yang Untuk Fabrik Di sini Memang Selalu Muka Ya Segini Dia akan Sedikit Berisik Maaf Mata Indah Dak Maki Alphab Amang Pihak Lupa Keputih Deng 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 Alhamdulillah Kawan-kawan Tadinya Saya Deng Ketemu Sama Indra Kalau jam Segini Masih Sekolah Ya Sekolah Terang Belum Tulang Kawan-kawan Jadi Saya Tidak Tertemu Mungkin Mudah-mudahan Kedepannya Saya bisa Tempat Bisa Masyallah Kawan-kawan Alhamdulillah Ya Saya Sudah Melihat Ataupun Bertemu Sama Kamu Assalamuala Sama-sama Dan Tadi Saya Tidak Sengaja Kamu Untuk Apa Namanya Kamu Lagi Bikinkan Saum Ataupun Tandang Bebek Mohon Maaf Buat Para Donatur Yang Menitipkan Amanah Kepada Kang Opik Mohon Maaf Bukan Saya Lancang Untuk Bikin Video Bukan Tapi Tidak Tidak Sengaja Sangat Tidak Sengaja Dan Mohon Maaf Juga Buat Kang Opik Ya Barangkali Bikin Lancang Gini Gini Bukan Lancang Ya Kawan-kawan Tapi Saya Tentang Sama Kang Bukun Pas Di Lokasi Itu Seumpama Kalau Apa Namanya Kalau Kang Bukun Seumpama Suruh Pindah Juga Kan Kang Bukun Lagi Kerja Saya Gak Mau Apa Namanya Kalau Bikin Saya Gak Mau Mengganggu Kerjaan Kang Bukun Sudah Mas Saya Datang Ke Sini Merepotkan Apalagi Mengganggu Untuk Kerjaannya Kang Bukun Memang Rencana Bebeknya Kang Bukun Itu Mau Berapa Ratus Ekor Tidak 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 Bukun Tidak 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 Belum Pasti Lalu Cukup Tidak Betul Batur Kalau memang punya aja itu mah ya enggak apa-apa, 100 juga itu memang cukup, itu mah kan cuma buat mirepenan aja misalnya Tapi kalau untuk sehari-hari barangkali berpelihara di keliling ini ataupun di empang ini, oh gitu kawan-kawannya 100 ekor ya memang cukup, kalau ada ama tapi kan juga apa-apa, misalnya berapa aja, berapa ekor aja yang kita ini Apalagi kan Alhamdulillah Robi Alamin itu tekan pemberian, jadi pemberian maka kangkupun mau besar ataupun kecil Jadi kita mesti menerima, mesti bersyukur dan kita mesti menjaga, bukan kita enggak boleh untuk menjual, boleh justru donatur itu mengasihkan buat kangkupun Semacam contohnya ikan lah gitu ya, semacam ikan dikasihkan buat kangkupun Memang dijualnya kan buat dijual, tapi ada breaknya Melainkan tumbuh dulu besar, melainkan tumbuh dulu beranak, atau melainkan tumbuh dulu untuk hasilnya Nah, jangan-jangan dapat dua dapatnya itu, mudah-mudahan usaha, habibun, burus, apa-apa namanya Kedepannya Teh, bebek, nah mudah-mudahan bagus dan mudah-mudahan rencana Ini ngomong-ngomong bebek apa? Bebek biasa Bebek telur? Bebek telur ya Oh, jadi untuk penghasilannya barangkali itu dari telurnya? Iya, gitu Suka-sukanya yang memang gitu kan, gitu, pengen di sini, di peliharaannya gitu, nanti kan Ya, mudah-mudahan lah ada gitu yang bertelur, itu kan jual dijual juga Amin, 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 kawan-amin Amin, 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 kira-kira Yeh, oh iya, iya, iya Nah, kalau gitu mah, jadi penghasilannya pertamanya itu barangkali mengharapkan telurnya Nah, mudah-mudahan kang bulbun, sebelum bertelur ataupun bahkan kang bulbun bosan juga menjual telur Itu bibir jangan pergi Ya, gitu-gitu Sayang banget bukan mama caham tawan-tawan Kita kan selalu, apa namanya, selalu saling mengingatkan lah kalian Ketika saya kesini, saya sudah banyak apa namanya elmu-elmu dari kampung pun yang mana elmu-elmu bencang. Tata cara saya untuk berjalan, saya untuk bicara, saya selalu meminta gimana caranya supaya saya hidupnya lebih baik. Bukan hanya sama orang tua saja, bukan hanya sama guru saja, tapi melainkan saya selalu meminta-minta supaya kehidupan saya baik. Kawan-kawannya, saya selalu meminta supaya arahan hidup saya baik. Alhamdulillah kampung pun ini bukan hanya di bidang pertanian, ataupun di bidang urus-mengurus, tapi kampung pun ini selalu mengajarkan saya juga dalam pergerakan, kawan-kawan yang dalam pertacara saling sapa. Itu kan kemungkinan, jadi itulah kampung pun itu buat saya yang bagus. Alhamdulillah mudah-mudahan kampung pun saya hanya bisa mendoakan rencana demi rencana kampung pun untuk pendepannya baik, mudah-mudahan tambah baik, saya memang hanya bisa mendoakan. Dan mudah-mudahan keluarga kampung pun semakin harmonis, semakin sehat webringnya, dan sekarang kan indra tinggal di rumahnya kampung pun barangkali ada kesal demi kesal yang namanya mengurus anak kecil. Mudah-mudahan kampung pun selalu disabarkan dan terusnya lagi ini dilancarkan untuk mirip-miripinya supaya menafkahi keluarga, karena sekarang kan indra tinggal, monakkali menjadi keluarga untuk punya kampung pun. Masya Allah tabarokka Allah. Alhamdulillah, saya banyak ke sana kemari, ngomongnya banyak pertanyaan sama kampung pun. Ya barangkali kampung pun mau ucapkan sepatah kata, sepatah kata buat para donatur yang pernah nasib lewat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Kalau untuk perkembangan kambing ya Tidak ditanya lagi kawan-kawan yang memang sangat bagus ya Nah Kang Bubun Nah kita ngobrol-ngobrol nih Soalnya pas saya kesini banyak Banyak apa ya Kang Bubun Banyak perubahan dari segi kebagusannya Kang Bubun Maksudnya Bagus ya Sangat bagus Karena apa Kang Bubun Miara kambing yang memang Bagus Apa namanya terjaga Untuk kesehatannya Dan untuk keadaannya Apalagi kambingnya Tidak dijual Nah itu Kang Bubun ya Alhamdulillah Alamin Dan ini Kang Bubun Saya terlihat Sekarang mah disini itu ada dapur ya Bukan itu kemarin itu Dapat bantuan juga Kang Ebul itu dapat gitu kompor Kan dulu nyati itu di dalam disitu Jadi dapur kotor dipindahkan keluar Iya kan kemarin itu Jadi di dalam ini tungku ini Tapi kan katanya ini kotor Iya asap Jadi dipindahkan keluar gitu Iya dipindahkan keluar Di dalam kan ada itu kompor Ada gas gitu Oh kompor gas Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Iya kawan-kawan Yang dulu mah disini Kang Bubun Tidak ada apa-apa Sekarang mah disini kan Kawan-kawan ada tungku ya Nah inisiatif saya Barangkali gitu Pemikiran saya Kalau untuk di dalam Yang memang Asap Nah jadi inisiatif saya Pemikiran saya Kawan-kawan Ini dipindahkan keluar Ternyata Kang Bubun juga Alhamdulillah dapat bantuan Itu dari donatur Apa dari siapa itu Iya dari donatur Oh dari donatur Dibelikan kompor Iya Alhamdulillah Masya Allah Tabarokawla Rejeki Kang Bubun Rejeki Indra Pebri Semuanya keluarga Kang Bubun Masya Allah Tabarokawla Sangat mengalir Mudah-mudahan Kedepannya Tambah Apa namanya Tambah maju Untuk usaha Kang Bubun ya Untuk apa namanya Keadaan Kang Bubun Pebri Teh Indah Ataupun Indra Nah saya ngomong Nanya Disini Indra Ngajinya getol gak Alhamdulillah Kang Epul Iya Itu Ragiankan Kalau Kang Epul Tapi mohon maaf ini Kalau pengen ketemu Sama Indra itu Memang Sekarang mah Harus ada waktunya Kang Epul Soalnya Dikarenakan kan Ada Agak pardak juga Gitu Kesibukan untuk belajar Gitu Jam segini Misalnya Indra itu sekolah Gitu Kang Epul Jadi pulangnya Sekitar Setengah 12 Atau jam 12 Gitu Pulang ke sini Dia istirahat Satu jam Lalu Jam 1 Pergi lagi Sekolah Agama Pulangnya itu Kadang-kadang Setengah Tiga Atau jam Tiga Pulang ke sini Istirahat dulu Nanti jam 5 Berangkat lagi Mengaji Gitu Kang Epul Makanya itu Sekarang itu Atau sedikit padat ya Nah beda lagi Sewaktu dulu Di kampung Atas ya Iya gitu Sewaktu Tinggal bersama Kang Ayy Yang memang Kalau dulu makan Barangkali Di sana Kurang Dari segi ini Kurang tempat ya Ataupun Gak ada Sekolah Agama Ada juga Barangkali jauh Mesti ke sini Jadi Makanya Alhamdulillah Indra itu Sangat bersyukur Punya mamang Semacam Kang Bubun Alhamdulillah Irobi alamin Masya Allah Tabarokalo ya Kawan-kawan Mudah-mudahan Kang Bubun Tambah berkah ya Mudah-mudahan Untuk Kang Bubun Mengurus Apa namanya Mengurus Indra Ikhlas Mudah-mudahan Diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Kalau untuk Kang Bubun Kan punya anak Yang memang Mohon maaf Adek Pebrik Kan kurang Apa namanya Kurang Jag-jag Ataupun kurang sehat Dari fisik Kekurangan Nah itu Apa namanya Sahur Pala Ulama Itu adalah Harta Yang memang Tidak Dilihatkan Yaitu Apa yang namanya Terum Harta apa Semacam itu Yang pasti Itu membawa Keberkahan Kamu Amin 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 Ya Allah Sebenarnya Kalau kita Menurut Tidak sabar Sebenarnya Itu kan Febrik Itu kan Seharusnya Kalau udah Lima tahun Itu Meringankan Untuk kita Misalnya Merawatnya Tapi kan Misalnya Itu Febrik Itu udah Lima tahun Lebih Ya masih Gitu Makanya Kami Ya kalau Enggak sabar Ya memang Begitulah Tapi kan Kami itu Menyabar Menyabarkan Gimana Ini udah Kayanya Amanah Ini dari Mahapuasa Amin Amin Kemungkinan Kamu pun Dede Febrik Ada Ada Kekurangannya Pas juga Ada Kelebihannya Iya gitu Makanya Tadi juga Disambungkan Sama Cerita Kang Eful Ya memang Ada benarnya Dari pikiran Kami juga Memang Begitu Ini Kemungkinan Siapa Tahu Ini Sebagai Amanah Dari Mahapuasa Walaupun Enggak Sekaligus Misalnya Berupa Harta Seperti Uang Itu Kan Bisa Juga Perantaraan Yaitulah Amin Amin Kemungkinan Ada Ada juga Misalnya Dari Mahapuasa Ibu Sama Kami Nah Ya Mudah-mudahan Kamu pun Sabar Keluarga Sabar Untuk Menghadapi Cocoba Ataupun Kehidupan Semacam Ini Dan Saya Juga Pernah Berkata Kalau Orang Yang Memang Kekurangan Itu Orang Yang Memang Spesial Orang Yang Memang Mesti Kita Rawat Kita Urus Benar-benar Karena Itu Adalah Titipan Amanah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mana Buat Mengangkat Derajat Kita Di dunia Ataupun Di akhirat Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Masya Allah Kabarok Nah Ini Kita Baik lagi Kawan-kawan Ngobrolnya Kita Lihat Kambing Lagi Kawan-kawan Nah Kalau Untuk Kambingnya Wah Ini Hebat Untuk Perawatannya Sehingga Kambing Sekarang Sudah Agak Sedikit Kemajuan Besar Apalagi Yang Hitam Masya Allah Keren Kawan-kawan Nah Alhamdulillah Kang Bubun Untuk Perkembangan Kambing Sangat Bagus Saya Sangat Senang Sekali Kang Bubun Itu Indra Pulang Coba Panggilin Panggilin Kang Bubun Panggilin Kesini Nah Kebetulan Kawan-kawan Apa Namanya Saya Tadinya Tidak Ketemu Sama Indra Kita Tunggu Kita Tunggu Disini Berhubung Kalau Di depan Kawan-kawan Berisik Kalau Di depan Nah Jadi Kalau Di depan Nah Ini Nih Salam Aduh Asal Ganteng Dia Drak Alhamdulillah Nah Sebelum Ganti baju Duduk Dulu Drak Nah Kita Ngobrol Ngobrol Sama Om Om Kangen Sama Indra Wah Bener Nih Kawan-kawan Tambah Gagah Tambah Kasep Waduh Naik ke sekolah Naik ke seberat Tahun Sehat Drak Alhamdulillah Masya Allah Tabarokallah Sekarang Indra Kawan-kawan Ketemu Tadinya Saya Tanya Kemekang Bubun Nggak Ada Lagi Sekolah Nah Kebetulan Untuk jam Segini Indra pulang Ya Alhamdulillah Hirobi Alamin Masya Allah Tabarokallah Sekarang Mengaji Getol Syukur 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 Drak Kudung Ngaji Atus Anan Nauen Mumpam Mita Ngaji Nya Drak Sok Sokolah Agama Tapi Sok Kodok Kadang Kadang Nggak 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 Hobi Meren Ya Hobi Mata Bisa Dilewatkan Gitu Syukur Yang penting Indra Sehat Ya Irahat Rekul Indri Kaimah Main ke rumah Om Kapan Hah Busur Kang Bubuna Busur Masya Allah Tabarokallah Alhamdulillah 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 Kawan-kawan Saya Ini sangat Beruntung Bisa ketemu Sama Indra Sebenarnya Acaranya Mendadak Ya Kawan-kawan Dan Tadi juga Kang Bubun Lagi Bikinkan Kandang Naun Bebek Membikinkan Kandang Bebek Dan Alhamdulillah Untuk Kandang Bebeknya Juga Sebentar Lagi Kelar Mudah-mudahan Indra Kedepanak Gitu Musti Ditiru Musti Ditiru Jurus-jurus Kang Bubun Yang mana Alhamdulillah Kang Bubun Giat Indra kan Cita-citanya Dulu Pengen Jadi Apa Pengen Jadi Sep Sekarang Om Air Baru Bisa Masak Air Tapi Tidak Apa Mudah-mudahan Kedepannya Bisa Numis Bisa Bikin Nasi Liwet Bisa Bakar Ayam Tapi Ayam Jangan Ayam Hidup Mesti Bakar Daging Ayam Yang Pasti Mudah-mudahan Untuk Tujuan Indra Menjadi Sep Mudah-mudahan Tercapai Dan Terlaksana Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Yang dicita-cita Sama Indra Mudah-mudahan Terlaksana Amin 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 Ya Allah Ya Rabbal Tadi Mohon maaf Sama Kang Ebul Sekarang Ini Indra Kalau Pengen Kang Ebul Ketemu Sama Indra Itu Ya Memang Gitu Padat Juga Sibuk Sibuk Sekarang Kayak Orang Kantoran Aja Sekarang Indra Alhamdulillah Ya Itu Juga Memang Kalau Masalah Kehobian Pokodok Ya Memang Kami Juga Gak Gak Merarang Yang Penting Tahu Waktu Tahu Waktu Waktunya Kapan Ataupun Waktu Break Sekolah Ataupun Mengaji Nah Baru Aktifitas Seperti Mainan Ataupun Yang Lainnya Baru Dikerjakan Sama Indra Wah Kemarin Kemarin Mantap Merenan Alhamdulillah Kemarin Kemarin Itu Indra Suka Gitu Kalau Habis Ngaji Suka Kesana Kan Ebul Main Itu Nonton Orang Di Rumah Orang Tapi Alhamdulillah Ada Juga Yang Masih TV Singapura Alhamdulillah Hirabil Alamin Sama Itunya Juga Sepedah Alhamdulillah Dikasih Wah Oh Sekarang Sudah Punya Sepedah Lagi Coba Om Mau Lihat Bawa Kesini Coba Coba Bawa Kesini Barusan Juga Pakai Sep Iya Kirain Saya Itu Pinjam Enggak Itu Kan Sebenarnya Walaupun Dikasih TV Ya Memang Ya Boleh Kita Menonton Itu Nasihat Kami Sama Indra Tapi Asal Waktunya Waktu Belajar Kalau Misalnya Waktu Belajar Gak Usah Dimatikan Pasti Nah Iya Betul 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 Apalagi Kan Kang Ayy Menitipkan Indra Supaya Lebih Baik Karena Barangkali Kang Ayy Yang Memang Untuk Kondisi Kang Ayy Bukan Saya Menghinakan Barangkali Sayang Sama Indra Makanya Dititipkan Sama Kang Bubun Wah Bener Ini Kawan Kawan Ini Ini Kawan Kawan Sepedahnya Wah Bener Wah Mantap Ini Mantap Ini Sepedahnya Kawan Kawannya Berarti Sekarang Kalau ke sekolah Naik Sepedah Dalam Ke jalan Kaki Bawa Sepedah Alhamdulillah Alamin Nih Ucapkan Terima kasih Buat Donatur Yang Mengasih Barangkali Melihat Video Saya Agak Keras Ngomongnya Dari Bunda Singapura Amin Alhamdulillah Alamin Masya Allah Tabarokallah Kirain saya Indratnya Belum punya Sepeda Alhamdulillah Hirrobi Alamin Masya Allah Tabarokallah Duduk lagi Nah ini Soalnya Saya kangen Sama Indratnya Soalnya Dulu-dulu Kan saya Suka Indratnya Suka ngesel Kan gitu Sama saya Nah Tapi sekarang Indratnya Tambah ganteng Tambah gemuk Lagi Dan tambah rapih Kawan-kawan Alhamdulillah Hirrobi Alamin Masya Allah Tabarokallah Oke kawan-kawan Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Ini ketemu Indra sudah Siraturami Kekang Bubun Teh Indah Ataupun Febri Sudah Melihat perkembangan Kambing sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Kemungkinan Untuk di video kali ini Kita akhiri dulu Sebelum saya tutup Mohon maaf Kawan-kawan Bila ada kata-kata Saya yang kurang berkenan Ataupun Tontonan kurang baik Dari ucapan saya Ataupun dari tingkah laku saya Mohon dimaafkan Sekali lagi Mohon-mohon Sangat memohon Maaf ya Kita akhiri dulu Dari channelnya Saya Pulubahri BBJ Dan dari apa Dan dari kampung apa Ini tetra Ciwaringin Ciwaringin Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Undur pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Indra Temah ganteng Mbak Esi Indra Metapun Kecamatan Cikalongkulon Kecamatan Cikalong Kekamatan berkaitan Di Kekanya Ba-, Kekanya Kekanya